Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kembali dengan saya di channel Msobri TV apa kabar seharusnya semua semoga sehat selalu tetap semangat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi gunakan Google Chrome pertama-tama mari kita langsung menuju ke Google Chrome untuk yang belum punya aplikasi Google Chrome semacam ini tinggal download saja tutorialnya ada di channel saya oke kali ini saya akan contohkan mendownload aplikasi yang bermanfaat salah satunya adalah Winrar, yaitu aplikasi untuk membuka file-file yang terdapat di dalam RAR oke kita langsung saja tulis Winrar download for bc oke setelah itu kita enter jangan lupa untuk tulisan for bc nya ini paling atas teman-teman langsung di website resminya kita klik saja Winrar download ya oke biasanya akan menyesuaikan apabila laptop kita 64 bit maka akan muncul disini 64 bit apabila laptopnya kebetulan 34 bit disini akan muncul yang 32 bit 32 bit ya sorry oke baik teman-teman jadi caranya langsung saja kita download ya tinggal kita sesuaikan saja kalau memang 32 bit kita pilih yang ini 64 bit pilih yang ini ya ini yang atas oke kita download ini kebetulan laptop saya yang 64 bit langsung saja klik nah ini teman-teman sudah terdownload ya tinggal kita enter 2 kali untuk menginstallnya nah ini teman-teman kita klik yes kemudian klik install teman-teman kita klik ok kita klik done nah ini teman-teman artinya sudah terinstall winrar di laptop kita ya untuk membuktikannya bahwa itu sudah terinstall teman-teman tinggal masuk ke bagian disk PC kemudian disini teman-teman klik control panel ya oke kemudian klik program kita klik program and future ya disini teman-teman bisa lihat ada winrar 6.11 64 bit artinya aplikasi ini ya sudah terinstall di laptop ini ya oke baik untuk aplikasi kedua ya saya akan contohkan bagaimana memasang aplikasi yang tentunya bermanfaat untuk para peneliti penulis ya yakni aplikasi PDF di desktop kita tulis saja love PDF PDF oke kemudian ini paling atas teman-teman tinggal di klik saja love PDF nya kemudian kita klik yang ini teman-teman ya I love PDF desktop for walk offline ya ini untuk desktop teman-teman ya jadi tidak lagi perlu untuk penawannya online di internet kita langsung saja klik desktop yang ini kemudian setelah itu kita klik download for window download for windows ya nah teman-teman ini aplikasi format Excel sudah terdownload kita tinggal klik 2 kali untuk menginstall ya teman-teman nah setelah itu klik yes kemudian klik next jangan lupa klik centang ini kemudian klik next lagi kemudian klik install teman-teman kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya tuntas oke baik teman-teman sudah tuntas kita klik finish ya kemudian ini secara otomatis terbuka ya terbuka dan apabila kita tutup nanti kita tinggal membuka ini kembali di sini teman-teman ya jadi ada shortcut nya di layar kita tinggal klik saja ini yang shortcut ini ya il of pdf ini ini bisa kita gunakan untuk mengkonversi dari pdf ke word dan lain sebagainya secara offline yang ini teman-teman yang atas ini bisa dilakukan secara offline ada pun yang ada gambar internetnya ini yang mesti harus dilakukan secara online belum bisa offline jadi word ke pdf yang belum bisa excel ke pdf dan powerpoint ke pdf ini yang mesti harus online ada pun yang lainnya seperti untuk melakukan split pdf memisahkan file pdf bisa offline atau pdf to word pdf to excel pdf to powerpoint ini semuanya bisa image to pdf pdf to jpg gambar itu bisa dilakukan secara offline oke baik teman-teman untuk penggunaan aplikasi pdf ini saya kira cukup ada pun cara menggunakan winrar tadi salah satunya adalah ketika kita misalnya mendownload dokumen yang formatnya rar seperti ini teman-teman ini gambarnya kalau kita besarin seperti ini teman-teman nah format yang seperti ini bisa kita ekstrak apabila di komputer kita sudah ada aplikasi rar tinggal klik kanan teman-teman untuk mengekstraknya kemudian klik ekstrak to gms sesuai dengan nama nama dokumennya oke baik nah ini teman-teman sudah terekstrak ini yang rar ini yang hasil ekstrakannya nah ini isinya teman-teman jadi demikian teman-teman cara download sekaligus install aplikasi yang tentu sangat bermanfaat buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh